Kisah asmara artis selalu jadi bahan omongan publik. Enggak jarang, mereka diterpah berbagai kabar miring. Salah satu tuduhan yang sering mampir adalah tinggal bareng alias kumpul kebul sebelum menikah. Tabu hukumnya bagi masyarakat Indonesia untuk tinggal satu rumah tanpa hubungan pernikahan. Hal yang disebut kumpul kebo ini dianggap tak patut dan menyalahi norma serta adat ketimuran. Bahkan sempat dibuatkan undang-undang untuk larangan kumpul kebo atau pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan. Berikut ini kami telah merangkum deretan artis Indonesia yang memutuskan kumpul kebo, bahkan hingga punya anak. Fadli Faisal dan Rebeka Klopar Fadli Faisal dan Rebeka Klopar kembali menjadi buah bibir netizen usai dikabarkan tinggal satu rumah. Sejak dugaan video Asusila ramai, kehidupan Fadli Faisal dan Rebeka Klopar terus menyedot perhatian netizen. Dikabarkan sudah tinggal satu rumah meski belum ada ikatan pernikahan, Fadli Faisal dan Rebeka Klopar jadi bulan-bulanan netizen. Rumor Fadli Faisal dan Rebeka tinggal serumah alias kumpul kebo pun menyeruak di media sosial. Apalagi kakak Fuji itu juga sudah memiliki rumah pribadi yang ditempati sendiri. Sementara netizen sudah teramat sering mengingatkan Fadli dan Beca karena gaya pacaran keduanya yang dinilai kelewat batas untuk seusia mereka. Seperti yang kita ketahui, keduanya memang kerap mempertontonkan gaya pacaran yang cukup berlebihan untuk sebuah hubungan seusia mereka. Bahkan momen-momen pacaran keduanya itu juga cukup sering diunggah di akun media sosial masing-masing. Ayah Fadli Faisal, Haji Faisal angkat bicara terkait rumor tersebut. Haji Faisal meyakini, Fadli Faisal dan Rebeka Klopar tidak mungkin tinggal seatap sebagaimana rumor yang beredar. Alasannya, selama ini ia telah membesarkan dan mendidik anaknya dengan nilai-nilai agama sejak kecil. Oleh karena itu, sangat mustahil anaknya akan melakukan hal demikian dengan Rebeka. Gak mungkin tinggal serumah dong, sesuai dengan didikan saya. Kan saya mendidik anak saya dengan agama sejak dahulu, kata Haji Faisal. Selain itu, dirinya selama ini juga selalu memberikan pengertian dan peringatan keras kepada anak-anaknya agar tidak melewati batas norma dan agama. Jadi terjadi hal-hal seperti itu rasanya seperti kurang masuk akal bagi saya ujar Haji Faisal. Meski demikian, pengusaha tekstil ini juga tak memungkiri jika kemudian terjadi hal yang di luar kendalinya. Bahkan dia sampai menyebut-nyebut kuasa Tuhan. Kan Tuhan yang punya kuasa. Tapi saya yakin 100% tidak tinggal serumah. Hal lain yang menjadi keyakinannya adalah bahwa Fadli dan Rebeka tidak pernah pergi berduaan saja. Itu karena keduanya selalu diikuti oleh asisten masing-masing dalam setiap aktivitas. Nikita Mirzani dan Antonio Dedola Kabar Antonio Dedola kabur dari rumah Nikita Mirzani membuat geger publik dan viral di media sosial. Nikita Mirzani kemudian memberikan klarifikasi soal apa yang terjadi, termasuk fakta kalau dia sudah menikah sejak Januari 2023. Beberapa waktu lalu Nikita Mirzani memang kerap kali dituding melakukan kumpul kebo alias tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan dengan Antonio. Bahkan Nikita Mirzani belak-belakan mengungkap kalau dirinya tinggal satu atap dengan Antonio Dedola dan sudah tidur seranjang. Artis kontroversial itu juga membongkar pula kalau dirinya sudah berhubungan badan dengan Antonio Dedola, meski belum menikah. Meski disebut kumpul kebo akibat tindakannya tersebut, Nikita Mirzani tak ambil pusing dengan hal tersebut. Ia lebih melihat sisi positif bagi dirinya dan sang pacar. Kalau nikah lagi nanti gue pengennya yang sakral banget. Tony juga tinggal di rumah gue. Gini, setelah gue pelajari soal pernikahan, terserahlah mau dibilang kumpul kebo. Tapi buat gue ternyata tinggal bareng itu penting untuk mengetahui sifat satu sama lain, ucap Nikita Mirzani. Padahal, berhubungan badan di luar pernikahan sebenarnya sudah dilarang oleh agama dan negara. Mika Amalia dan Tora Sudiro Mika Amalia dan Tora Sudiro mencuri perhatian setelah buka-bukaan soal masa lalu mereka. Mika Amalia memberikan pengakuan soal kumpul kebo dengan Tora Sudiro, yang kini jadi suaminya. Banyak cerita dalam asmara mereka kala itu. Pasangan selebriti Tora Sudiro dan Mika Amalia memiliki hubungan yang harmonis dan jauh dari gosip miring hingga saat ini. Di balik hal tersebut, Mika mengakui bahwa masa-masa pacarannya dengan Tora dulu dilaluinya dengan cara ngumpet-ngumpet. Dalam menjaga kerahasiaan hubungan terlarangnya dengan Tora, Mika menunturkan mereka sering bertemu dan melakukan hubungan suami istri di kamar mandi. Bahkan, Mika tak malu mengungkapkan jika ia dan Tora pada saat itu pernah kumpul kebo selama dua tahun. Seolah membeberkan omongan sang istri, Tora berujar jika hampir semua orang dipastikan akan tahu perihal hubungan terlarang mereka pada saat pacaran dulu. Seperti diketahui, Tora Sudiro dan Mika Amalia pernah digerebek oleh Anggraini Kadiman, yang pada saat itu masih istri sah Tora di sebuah hotel. Tak lama setelah penggerebekan tersebut, Tora dan Anggraini resmi bercerai. Tora pun akhirnya menikahi Mika Amalia. Tessa Kaunang Pilot Ruli yang melamar Dewi Persik diketahui pernah menjalani hubungan dengan Tessa Kaunang. Saat masih berpacaran dengan Ruli, Tessa Kaunang pernah digerebek oleh mantan suaminya, yakni Sandi Tumiwa. Sandi Tumiwa dulu menuduh Tessa Kaunang kumpul kebo bersama kekasihnya yang berprofesi sebagai pilot. Tessa Kaunang mengakui mantan kekasihnya adalah pria yang diketahui baru saja melamar Dewi Persik. Dituduh pernah kumpul kebo, Tessa Kaunang merasa biasa saja. Bahkan Ruli dulu disebut menumpang hidup dengan Tessa Kaunang. Tuduhan itu kembali membuat Tessa Kaunang tercengang. Vitalia Sesha Modal majakah dewasa terlilit kasus narkoba bareng pacarnya yang bernama Andre. Dia diciduk di apartemen kawasan Kemayoran pada Februari 2020 lalu. Selain soal narkoba, fakta lain terungkap. Dia dan Andre dikabarkan sudah tinggal serumah. Kabar si artis kumpul kebo selama tujuh bulan disampaikan oleh pihak berwenang. Pengakuan awal memang mereka pacaran dan tinggal bersama di apartemen mansion Kemayoran, jelas kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kala itu. Stefan William dan Celina Evangelista Stefan William dan Celina Evangelista memulai sejak Mei 2016, meski mereka masih menjalin hubungan di Tuding tinggal serumah. Saking santernya gosip tersebut, Celina Evangelista dan Stefan William akhirnya mengakui memang telah tinggal serumah sebelum akhirnya menikah pada 10 November 2016. Sayangnya 5 tahun menjalani mahaligai perkawinan pada 18 Oktober 2021 mereka resmi bercerai, disebabkan oleh karena isu perselingkuhan Stefan. Anya Geraldine dan Ovi Rangkuti Jalinan cinta Anya Geraldine dan Ovi Rangkuti memang sudah kandas sejak September 2020. Tapi saat masih pacaran, si selebgram cantik sempat dikabarkan tinggal serumah bareng Ovi. Dugaan itu muncul gegara mereka bertemu setiap hari. Selain itu dalam unggahan di Instagram, keduanya selalu terlihat menghabiskan waktu bersama di rumah yang sama. Soal isu kumpul kebo, Anya pernah menyinggungnya saat menjadi bintang tamu di vlog Deddy Corbusier. Dia cerita soal aktivitasnya saat menunggu pacar pulang sambil menegaskan kalau mereka tidak serumah. Aku kan enggak tinggal bareng bersama Ovi Rangkuti, kata Anya. Mereka sering terlihat bareng karena tinggalnya berdekatan. Memang enggak tinggal bareng, tapi kan rumah dia dekat sama rumahku jadi setiap hari ketemu, ujar Anya beberapa waktu lalu. Andi Soraya dan Steve Emanuel Salah satu pasangan artis yang dinilai sebagai pasangan kumpul kebo, yakni Andi Soraya dan Steve Emanuel. Pasalnya, saat Andi Soraya bercerai dengan suami pertamanya, yakni Ahmad Kurnia Wibawa dan melahirkan seorang putra, ia kembali menjalin hubungan dengan Steve Emanuel. Mengaku sudah bertempat tinggal bareng dengan Steve Emanuel selama 11 tahun, Andi Soraya memiliki putra lagi hasil bersama Steve yang bernama Darren Sterling Emanuel. Meskipun mengaku hamil di luar nikah dengan pria pemain sinetron itu, Andi Soraya hanya menikah siri dan tidak menikah secara negara karena trauma dengan pernikahan sebelumnya. Dalam program Rumpi yang dipandu oleh Fanny Rose, Andi Soraya menceritakan kisah hidupnya dengan Steve Emanuel. Steve Emanuel pada tahun 2019 terjerat kasus narkoba yang difondis penjara 9 tahun, hingga akhirnya perpisahan cinta dan rumah tangganya dengan Andi juga ikut kandas. Sebagai wanita yang sudah beberapa kali menikah dan akhirnya cerai, Andi Soraya tegaskan kalau perpisahannya dengan mantan suaminya, itu hanya ia dan mantan suaminya yang pisah. Tidak dengan anak-anaknya yang meski jauh dan berpisah dengan ayahnya, kedua anaknya masih harus tetap dekat dengan ayahnya. Berita putusnya Jessica Iskandar dan Richard Kyle sempat mengegerkan publik. Bagaimana tidak, Jedar dan Richard Kyle padahal sudah siap untuk menikah. Keduanya memang sudah menyebar undangan untuk menikah, namun sempat ditunda karena pandemi. Tapi ternyata pernikahan itu tidak pernah terlaksana. Belum juga mengikat janji suci sebagai pasangan suami-istri, sebelum putus, hubungan Jessica dan Richard tampak semakin intim. Keduanya sering mengunggah momen bersama yang dihabiskan di rumah. Hal inilah yang membuat santer gosip tentang praktik kumpul kebo yang mereka lakukan. Mereka yang juga kerap digosipkan jadi salah satu pasangan artis kumpul kebo.